Halo semuanya teman-teman Sinausaham, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya, puasanya lancar-lancar saja. Dan di video kali ini kembali lagi kami hadir menyapa teman-teman semuanya. Ada satu informasi ya untuk teman-teman pemula yang mau belajar tentang saham. Ini ada informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi ada informasi datang dari Soekolapasar Modal atau SPM. Soekolapasar Modal dari Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1 ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin di wilayah Jawa Tengah. Kalau di luar Jawa Tengah nggak tahu ya bisa bangga ya. Tapi kayaknya sih bisa sih ya. Jadi form ini ditujukan kepada hal yang rame ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi kita tidak di endorse ya. Kita hanya sharing saja dan kebetulan pasti bermanfaat deh ya. Jadi form ini terkait dengan antisipasi penyebaran virus COVID-19 dan demi keamanan kita semua. Maka untuk sementara semua kegiatan tata muka ya. Semua tata muka dikerjakan baik online teman-teman ya. Jadi sama ya di sekolah-sekolah ya kita pun meeting melakukan rapat-rapat itu semuanya menggunakan online media online. Jadi tidak ada istilah tata muka langsung ya. Jadi untuk informasi dari Soekolapasar Modal ini juga sudah sama ya. Seperti itu. Jadi link pendaftarannya nanti kalau teman-teman mau nanti kita taruh di deskripsi. Bisa di visit langsung ya teman-teman ya. Jadi ada tiga pelaksanaannya hari Rabu ya tanggal 6 Mei. Itu dari Trimegah Sekuritas. Kemudian hari Rabu 13 Mei. Dari Dana Reksa Sekuritas. Kemudian tanggal 20 Mei 2020. Dari Mirai Asset Sekuritas tinggal silahkan teman-teman untuk bisa menyesuaikan di tiga waktu tersebut ya. Semuanya gratis teman-teman. Jadi tetap di rumah aja ya. Work from home jam 10 sampai jam 12 ya. Oh ya untuk aplikasinya menggunakan Microsoft Teams ya. Teman-teman bisa download terlebih dahulu. Dan untuk pembukaan rekening ya. Keren teman-teman ya. Hanya 100 ribu. Kita bisa lihat di sini. Hanya mulai dari 100 ribu rupiah. Teman-teman sudah bisa mendapatkan rekening saham. Teman-teman sudah bisa melakukan transaksi saham. Teman-teman sudah terdata ya secara pribadi di berusaha untuk transaksi sahamnya. Mulai 100 ribu. Dan berkas yang perlu disiapkan adalah KTP, NPWP. Jika ada ya. Yang pasti buku tabungan. Foto berkas akan di upload melalui website sekuritas. Seperti itu teman-teman. Jadi informasinya awal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat pergerakan harga saham ya teman-teman. Ada indeks IISG dan analisa saham untuk edisi. Edisi berapa nih ya. Di awal pekan ya. Awal pekan tahun 2020 di bulan Mei. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita melihat IISG terlebih dahulu ya. IISG ditutup di 4.605 ya. Poin 49. Dari Fibonacci kemarin kita ada harapan besar ya sebenarnya ya. Untuk bisa ya harap-harap cemas. Naik di 382 ya. Di 4.800. Ternyata hari ini ya. Untuk IISG-nya ditutup dengan candle yang negatif ya. Tepatnya di 4.605. Ya pergerakannya memang masih tergolong sideways. Untuk indeks kita ya. Jadi di area-area sini dia nggak mampu. Belum mampu ya untuk bisa naik di atas 4.800. Jadi masih di bawah. Di bawah sini ya dia masih naik turun ya. Untuk perdagangan hari-hari yang akan datang ya. Saya melihat masih ada ruang gerak di area-area sini. Belum ada tanda-tanda kejelasan untuk IISG. Akan lebih menentukan arah sikapnya ya. Mau dia akan up atau down. Oke ya teman-teman ya. Kita akan membahas satu emiten terlebih dahulu. Ada BRPT teman-teman. BRPT sejak... Ini bagus ya BRPT ya. Pergerakannya untuk beberapa waktu terakhir. Dari April awal dia rally. Ya teman-teman ya. Rally-nya di sini dia kencang lumayan. Sampai di sini di seribu berapa sih ini ya. Dia sideways. Sideways di sini teman-teman ya. Sideways setelah dia membal ke atas. Dia sideways membentuk resisten di sini. Dan di candle yang hijau besar ini teman-teman. Candle hijau besar ini. Dia itu break menembus ya. Menembus area resisten ini di seribu tiga empat. Dia membal ke atas. Dan sampai hari ini dia ditutup masih. Ada koreksi sebenarnya ya. Ada koreksi tapi... Mungkin enggak ya teman-teman ya. Kita melihatnya untuk BRPT ini menuju ke harga tertinggi ya. Ini harga tertinggi loh ya teman-teman ya. Di area seribu lima ratusan. Dia akan menuju ke sini. Jadi sudah... Prosentasinya udah tipis sekali ya. Dia akan menyentuh area seribu lima ratus. Kalau saya optimis teman-teman. Saya optimis sekali untuk BRPT ini. Dia akan sentuh di seribu lima ratus. Entah kapan ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Dia bisa ke sana. Tapi untuk perdagangan hari ini dia... Setelah candle kecil merah. Dia ditutup merah kembali ya. Mudah-mudahan sih terus ke esokan harinya. Seperti ini ya. Membal lagi naik ke atas. Ini kan dia dua merah. Koreksi merah merah dua kali ya. Dua hari ya. Berturut-turut. Kemudian dia juga sama. Tapi di sini juga dia dibalas dengan bull ya. Pendle bull yang kokoh juga ya. Tanpa ekor ini ya. Ekornya kecil sekali. Mudah-mudahan di perdagangan besok juga... Terjadi hal yang sama gitu ya. Harapan kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi... Seperti itu untuk BRPT. Target terdekatnya ya di seribu lima ratus. Target terdekat seribu lima ratus. Untuk teman-teman yang sudah membeli di area bawah di sini. Ya... Bisa dinaikkan trailing stopnya di area sini teman-teman ya. Di area sini. Kemudian bisa naik lagi di sini. Di seribu seratus ya. Di low di sini. Dan jika dia nanti ke seribu lima ratus. Dinaikkan lagi trailing stopnya. Seperti itu. Dan... Untuk yang belum punya ini gimana ya. Untuk yang belum punya BRPT ini. Saya menyarankan sih. Menunggu dulu ya. Menunggu dulu. Jangan langsung ya. Jangan langsung hajar. Jangan langsung hajar kanan. Hati-hati ya. Jangan langsung hajar. Jadi... Seperti itu. Mungkin ya. Kita akan bisa melihat BRPT ini. Jika dia nanti di berapa tuh. Di atas 1480 lah ya. 1490. Mungkin kita bisa entry di sana teman-teman. Untuk BRPT. Ya bisa menggunakan auto order deh ya. Nanti kita juga akan... Insya Allah kita akan auto order untuk BRPT di 1490. Oke teman-teman ya. Jadi untuk BRPT seperti itu. Tapi disclaimer on. Ini teman-teman ya. Tidak ada ajakan. Tidak ada anjuran. Tidak ada rekomendasi. Apapun ya. Untuk teman-teman bisa ikut. Seluruh isi video ini. Semata-mata hanyalah untuk sharing dan edukasi. Kemudian yang berikutnya. Satu tadi BRPT. Oh iya. Untuk stop loss-nya ya. Kalau kita nanti bisa auto order di 1.900 teman-teman ya. 1.490. Kita bisa pasang untuk stop loss-nya. Ada di 1.300. 1.300 lah ya. 1.300 atau 1.250 ya. Biar lebih leluasa dan agak sedikit diberikan kelonggaran ya. Untuk BRPT supaya stop loss kita tidak tersentuh. Oke. Selanjutnya ada... Ada indosat teman-teman ya. Dengan kode saham ISAT. Kita akan melihat untuk pergerakan daripada ISAT ini teman-teman. Ya ini dia. Indosat juga sama ya. Indosat... Ini resisten teman-teman ya. Ini adalah resisten. Resisten down trend ya. Sedang diuji oleh ISAT ini. Dia nggak mampu... Belum mampu ya. Belum mampu untuk menembus resisten ini. Dia tertahan di area resisten di 2.260an ya. Kemudian di perdagangan terakhir hari ini. Dia melemah ya. Seperti itu. Ya kita tentunya kita bisa auto order juga ya. Untuk ISAT ini ya tentunya di atas setelah dia berhasil breakout dari area resisten ini. Seperti itu. Untuk stop lossnya di area warna kuning ini. Di area berapa sih ini? Di 1.000... 1.000... 1.800an ya. Itu stop loss kita. Dan target terdekatnya teman-teman bisa setting di sini ya. TP-nya di 2.600. Untuk ISAT ini. Di mana? Di area ini ya. Di area ini kita bisa atur untuk taking profile. Kita bisa atur untuk taking profit kita di 2.600an. Kan lumayan tuh ya. Ada ruang cuan untuk ISAT ini. Oke teman-teman. Mungkin itu sharing kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ya. Sharing kita pada hari ini bisa menambah skill, kemampuan menganalisa trading saya ya. Dan teman-teman semuanya. Dan apabila bermanfaat. Faedah ya teman-teman ya teman-teman ya. Silahkan share ke sosial media sebanyak-banyaknya. Di Facebook, Instagram ya. Dan lain-lain. Dan supaya banyak teman-teman kita. Rekat-rekan kita yang baru mau memulai di awal tahun 2020 ini ya. Tentang trading saham. Bisa ada informasi lah setidaknya ya. Setidaknya juga channel ini. Channel edukasi ini ya teman-teman ya. Bisa nyampe di teman-teman semuanya yang mau memulai belajar trading saham. Dan jika tidak suka, dislike aja ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa. Semoga tuntas sampai akhir bulan nanti. Akhir bulan Ramadan ya teman-teman ya. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax